Informasi pertama di rumah pemilu saudara Ketua Umum PSI, Kayasang Pangarap menyinggung arah pernyataan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada debat Capres pertama yang menurutnya membingungkan. Kayasang menilai saat debat pertama Capres, sikap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan condong terhadap perubahan. Sedangkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto jelas akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun Kayasang menyebut dirinya masih bingung dengan posisi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Nomor 1, yang apa namanya untuk perubahan sudah jelas. Saya gila Pak Anies kemarin, apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di Kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga, akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar, saya masih minum tadi posisinya seperti apa. Respons pernyataan Ketua Umum PSI, Kayasang Pangarap Capres nomor urut 3, atau maksud kami Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, sebagai politisi, seharusnya Kayasang tidak boleh gampang bingung, karena politisi harus bisa merespons menulai. Ganjar pun bilang, Kayasang harus memahami program yang disampaikannya secara utuh dan cerdas melihat persoalan yang ada. Ganjar menambahkan, untuk memahami, butuh belajar dan perlu waktu. Memang untuk memahami ini, perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespons dengan baik. Kita cepat dan unggul. Terima kasih.